Joget media sosial tengah dibawakan dengan seorang pria yang mengaku menjadi prajurit TNI Angkatan Udara atau AU. Ia mengaku menjadi TNI AU berpangkat, sersan dua atau serda dan bertugas di lanut ngurah rai. Namun kebohongan itu pun akhirnya terbongkar setelah foto mesranya dengan sang kekasih diunggah di media sosial. Potret kebersamaan TNI AU gadungan dengan kekasihnya itu kini beredar luas di media sosial TikTok. Dalam video itu tampak pria tersebut menggunakan seragam TNI AU berwarna biru muda dan berpose dengan penuh percaya diri dengan sang kekasih. Sementara seorang wanita mengenakan kemeja putih dan blazer berwarna hitam. Keduanya melakukan beberapa pose mulai dari duduk berdampingan, bergandengan tangan, saling bertatapan hingga gendong-gendongan. Tak hanya dengan satu seragam, si pria itu pun bahkan tampak mengganti seragamnya dengan seragam hijau low-rank khas TNI. Sekilas memang tak ada yang aneh dengan foto keduanya. Namun setelah ditelusuri, kebohongan pria tersebut terungkap setelah seorang pemilik akun TikTok ad Indra Sukmana menunjukkan obrolan sejumlah TNI AU yang bertugas di lanut ngurah rai. Pemilik akun itu mengaku tak mengenal sosok yang diketahui M. Saipo D. Tak sampai di situ, pemilik akun juga mengunggah video yang perlihatkan sejumlah TNI AU yang bertugas di lanut ngurah rai. Namun tak ada dari mereka yang mengenal sosok M. Saipo D yang juga mengaku bertugas di lanut ngurah rai. Belum ada konfirmasi resmi dari TNI AU baik terkait legalitas pria tersebut atau tindakan ke depan soal viralnya foto itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Youtube Tribun News Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!